Amah di kantong, soal rasa gak usah diragukan lagi. Autolidah menjerit. Langsung aja yuk kita pesan paket komplit. Biar lambung semakin merajalela. Dengan isian telur, tunjang, rendang dan ada gorengannya juga. Jangan lupa pakai kerupuk biar makin cihui. Walaupun tempatnya di pinggir jalan, tapi ini tuh bener rame banget. Paket komplit, Teteh. Ini yang paket komplit. Ini sayur pakis, udah ada rendang, udah ada perkegel, dan juga telur. Aduh-duh-duh gak sabar. Ini dari kuahnya aja udah pentel banget ya. Kalian bisa lihat tuh. Dan ini memang adalah dia klasik punya padang banget ya, Teteh. Kita coba langsung, ui-uih kuahnya dulu yuk. Mari-mari. Waduh! Enak banget. Jadi gini, kalau misalnya kalian pernah makan, belum makan padang. Ada gulai nangka yang biasa kita pakai nasi, diramesin. Kuahnya tuh kayak begitu guys. Ini aku penasaran sama si sayur pakisnya, ini favorit disini katanya si sayur pakis. Kita coba dulu si sayur pakisnya yuk. Tekstur lontongnya aku suka banget, soalnya menja di mulut aku. Gampun, enak banget, Wang. Daun pakis itu kan biasanya sih, batang pakisnya itu kalau misalkan yang udah agak tua tuh keras. Nah ini tuh pucuk-pucuknya kayaknya. Jadi ini udah betul. Kita mau cobain sama rendang ini. Aduh, mantap banget guys. Ini maaf, ini harapan yang luar biasa mewah ya. Rendangnya Besti, sama ketupatnya, sama sayur pakisnya. Rendangnya oke banget. Susul, seruput, kuahnya Besti. Enak banget, Wang. Enak banget, Wang. Si gulainya pun, memang yang enak dulu langkong dan kental banget ya. Betul. Wang, ini udah ada kerupuk disini. Gimana kalau kita pakai kerupuknya, pakai kerupuk merah dan juga pakai sambelnya. Kalau lontong padang, ketupat padang, memang pakai kerupuk merah gitu ya. Pakai kerupuk merah nih, doang. Tuh, lihat sambelnya Besti. Sambelnya menggoda sekali, woy. Warnanya menimoronyoi, kilnya gusik. Endel, endel. Kucurkan sambelnya. Kita coba ya. Kita buktikan ya, War. Ini bener-bener mantep banget. Pakai kublin sarapan. Kasih perakadel, udah disambelin, kasih ketupatnya. Ayo deh, kita mau. Yuk, bisilah. Mau ya. Lontong sama tahunya kompak banget. Menjerit di lidah aku. Tolong. Ini enaknya, bener-bener gak main-main. Lontongnya lembut banget. Bener kan? Padasnya bersahabat. Bener kan, gak badas kan? Padasnya bersahabat. Jadi dia itu lebih kayak ke adar gurih. Sama sedikit asem. Ada asem-asem tomat gitu guys. Dan yang aku makannya, si perkedel. Perkedelnya itu bener-bener lembut banget. Bener-bener cuma perkedel kentang. Yang udah dibalur sama telur, terus digoreng. Ya, perkedelnya dia tumbuk halus ya. Gak macem-macem ya, ya. Jadi pas kita masuk ke bulu itu langsung lumer. Iya. Dan kalian tahu, aku tuh paling I don't like sama sayur nangka. Dia tuh kayak, nangka muda tuh kayak gak ada rasanya gitu loh. Kayak hambar di mulut tuang. Tapi ternyata ini tuh enak banget. Nangkanya gak keras, nangkanya lembek. Dia pilih nangkanya nangka muda. Nangka muda. Bahan-bahannya dia pilih dari yang terbaik. Rendangnya pun ukurannya gede-gede ya. Rendangnya gak keras, ya teh. Ini enak tuh, lihat dulu. Cuma nanti kocila masing-ngendok omelga arepuk. Karena ini hidangan berkuaya. Kalau misalkan keras ketengan, takutnya pada mecel. Pada mentol. Lihat, Besti. Saking kentalnya, dia udah sampai kayak nyemek ya. Iya, kor.